Ya, ini adalah salah satu source code contoh yang bisa kalian implementasi. Sekaligus saya juga sudah mencoba untuk menjelaskan, ya, ketika saya menjelaskan teorinya, saya coba menjelaskan langsung ke code ini. Ya, kalian bisa ambil code itu dari source-nya atau kalian bisa ambil dari scaly source tersebut. Ya, di sini dijelaskan bahwa ada major number, ya, terus ada devopen, ada devrelease, ada devread, sesuai dengan apa yang kita lihat di bagian ini. Ya, di bagian ini kita bisa lihat ada devopen, ada devread, ada devread. Ya, ini seperti, e-slide ini sama seperti apa yang kita sudah implementasi di dalam source code-nya. Di sini, pada saat membuka dan meng-close wordriver, ya, kita bisa juga lihat di sini, pada saat open, yang dilakukan apa? Dia melakukan printing message di sini. Lalu, dia juga merilis ketika itu juga meng-close message-nya, ya. Lalu, di sini dia menginisialisasi, ya, init, ya, init driver. Di sini yang di-init adalah register device class. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, ya, pada saat inisialisasi, ya, dia meregister device class. Device name-nya, ya, terus ada major number di sini. Nah, Anda harus mendefinisikan device name tersebut, ya. Pada source code ini, device name yang digunakan adalah di sini, ya. Kalau kita lihat, rdcdevdr, ya. Jadi, nanti kalau kita lihat, kita harus melihat di slashdev atau di dalam kernel kita, yang kita lihat adalah rdcdevdr. Karena ini yang kita define, device name yang kita define. Atau, class-nya yang kita gunakan di dalam sys atau yang dimasukkan dalam sys oleh si kernel, itu adalah rdc. Oke, di sini ketika melakukan inisialisasi, ya, ini codenya atau implementasinya, device class created correctly. Terus kalau dia di-unload modulnya, maka dia akan melakukan goodbye from LKM atau loadable kernel modul, ya. Jadi, ini adalah inisialisasi ketika load dan unload modul, ya. Ketika exit, seperti ini, ya. Ketika entry, itu seperti ini. Berikutnya, kalau kita ingin membaca dari driver tadi yang sudah dijelaskan, ya. Kita ingin membaca dari driver, ya. Artinya kita mau melakukan read, ya. Copy to user. Sedangkan kalau kita ingin melakukan write ke dalam driver, ya. Kita copy from user. Ya, di sini saya memakai metode yang cukup baru, karena kalau copy from user saja, udah obsolete, jadi makanya yang raw, copy from user. Ya, ini yang bisa kita lakukan untuk melakukan write. Nah, berikutnya, kita buat aplikasi untuk mengakses, ya. Mengakses driver tersebut, ya. Jadi, kita buat di sini, ya. Test driver.c, ya. Yang isinya adalah program di sini, ya. Program yang mengakses sebuah driver. Kalian ketika menjalankan program ini, kalian boleh merubah nama programnya sesuai dengan apa yang kalian sudah define. Di sini kan rdcdevdr, ya. Kalian boleh rubah menjadi nama kalian misalnya. Tapi, ketika kalian ingin mengakses device kalian, ya. Kalian harus men-define ini terlebih dahulu. Sesuai dengan nama driver kalian, ya. Jadi, ini program yang akan meng-open suatu device di sini, ya. Ketika dia sudah meng-open device, dia mencoba ngebaca dari terminal apa yang mau kita ketikin. Lalu, dia akan melakukan writing ke dalam device tersebut. Nah, kalau setelah itu, kita bisa program ini ketika kita tekan enter, dia akan membaca read file descriptor dari device tersebut. Karena file descriptor-nya kan sudah di-define untuk device tersebut, ya. Makanya dia nanti akan melakukan printing message-nya. Oke, sekarang kita coba, ya, untuk melakukan kompilasi terlebih dahulu, ya. Di sini, MAC file-nya sudah disediakan, ya. Kalian juga nanti akan mendapatkan MAC file di sini, ya. Kalian sesuaikan nama ini dengan nama kalian sendiri, boleh. Kalian mengikuti ini, boleh. Tapi harus konsisten. Dan ketika kalian bilang device namenya adalah rddevdr, ya. Maka, kalian harus mengaksesnya melewati aplikasi menggunakan nama tersebut, ya. Jangan pakai nama yang lain. Oke. MAC-nya sudah kita define. Langsung kita coba. Jadi, root terlebih dahulu. Karena kalau kita mau ini, kita nggak bisa. Kita coba MAC, ya. Dia akan melakukan kompilasi, ya. Kita coba ls di sini. Kita punya, sudah punya, defdr.ko-nya, ya. Ko itu merepresentasikan kernel modulnya. Oke. Oke, yang bisa kita lakukan sekarang adalah kita coba untuk melakukan di sini. Kita coba untuk melakukan insert mode, ya. Insert modul, ya. rddevdr.ko. Kita coba insert ke dalam sistem kita. Lalu kita lihat di message-nya. Ya. device class created correctly. Oke. Kita bisa lihat atau membuktikan bahwa driver kita itu sudah berjalan. Kita coba bisa lihat ls mode. Ls mode adalah modul yang sedang berjalan. Kita ls mode, kita cari nama driver kita. Tuh. Ya. Nih, ada. rddevdr. Pak, ada nggak rddevdr di slashdev saya? Atau di slashdev ini? Ada. Ya. Kita bisa lihat ke dalam CD slash, saya coba pakai terminal yang lain. Ya. Kita coba masuk ke CD slashdev. Ya. Kita masuk ke CD slashdev. Kita ls, ya. Grab, rd, misalnya. Ya. Ya. Di sini, rd, cd, dev, dr. Ya. Sesuai dengan nama yang sudah di define di dalam source code-nya. Dia menggunakan nama di sini, rd, cd, dev, dr. Ya. Maka akan muncul di slashdev-nya, ya. Kalau kita lihat ls. Ya. Di sini, rd. Kalau kita lihat, rd, ls, grab, rd, cd, dev, dr. Ya. Sesuai dengan nama yang sudah kita define. Jadi, itu yang bisa kita driver kita ketika dia masuk ke dalam slashdev itu ya sesuai dengan namanya di dalam sini. Atau kalau misalnya kita mau coba ke sys, ya. Di sini. Terus kita masuk ke kelas, misalnya. Kita masuk ke kernel. Lalu kernel kita, sorry. CD, kelas. Terus di sini kita masuk kelas kita, apa namanya? Rdc, ya. Rdc. Di sini juga namanya rdc. Karena kita define-nya rdc. CD, ya. Oke. CD. CD rdc. Rdc. CD. Sys. Kelas. AS kita lihat ada rdc. C. Oke. Di sini ada rdc. Dev. D.R. Jadi, yang dia masuk ke dalam devices virtual rdc device dr. Kalau kita lihat di cd slashdev, ls min l grab rdcd misalnya. Dia sebagai karakter device, ya. Oke. Kita sudah memasang driver kita ke dalam kernel kita yang sedang berjalan. Ya. Tadi kita sudah lihat dmessage. Kita lihat ke dalam sys. Kita lihat ke dalam slashdev. Ya. Semuanya ada di sana. Nah. Sekarang kita coba bagaimana kita bisa mengakses driver kita. Atau bagaimana suatu program bisa mengakses dari driver yang sudah nyala di dalam tempat kita. Atau bisa dibilang sudah di load di dalam kernel kita. Oke. Kita coba jalankan di sini. Ya. Kita coba jalankan test. Ya. Karena kita lihat di macfile-nya yang dia bangun di sini adalah dalam bentuk ya cc testdriver.c binary-nya adalah test. Oke. Kita coba test. Ya. Type in short string. Ya. Hello. This is Ari misalnya. Jadi dia melakukan copy from user ketika saya menuliskan ini. Karena tadi kan buffernya dimasukkan ke dalam slashdev. Ya. RDC. Ya. Dia melakukan copy from user. Atau si driver-nya di implementatifnya dia melakukan copy from user. Kalau saya tekan enter di sini. Dia akan mengembalikan dengan cara copy to user. Ya. Jadi dia melakukan read di sini. Read back from device. Ya. Maka yang akan keluar di dalam console saya adalah hello this is Ari. Ya. Jadi ini adalah salah satu contoh di mana sebuah program mencoba untuk mengakses karakter device yang sudah dibuat. Custom. Ya. Custom karakter device. Jadi analoginya adalah ketika kita mengakses sebuah device. Ya. Jadi ini kita analogikan sebagai sebuah karakter device yang ketika kita write ke dalam device tersebut. Ya. Dia bisa mengembalikan lagi apa yang sudah kita write ke dalam device tersebut. Oke. Ya. Jadi. Untuk bagaimana kita bisa melakukan. Ya. Jadi di sini kita coba untuk melakukan pembuatan sebuah device driver. Implementasi device driver. Nah. Implementasi device driver ini bisa kita akses. Ya. Dari user level. Dari sebuah program. Di sini program yang digunakan adalah. Ya. device driver. Ya. Jadi ini adalah program yang mengakses ke dalam device kita. Oke. Jadi. Di dalam modul ini. Ya. Kita sudah mempelajari. Ya. Bagaimana kita mencoba untuk menuliskan sebuah source code device driver. Di mana device driver disebut adalah sebuah karakter device. Yang karakter device ini dia mencoba untuk melakukan. Mendapatkan string dari user level. Lalu mengembalikan string tadi ke user level kembali. Ya. Jadi. Di sini sebenarnya pertukaran yang dilakukan adalah pertukaran antara user level dan kernel level. Walaupun terlihat kayak kita membuat program ya. Tapi. Di sini sebenarnya yang dilakukan adalah pertukaran antara kernel level dan user level. Ya. Seperti ini. Oke. Jadi. Untuk modul ini sampai di sini dulu. Ya. Mudah-mudahan praktikum ini dapat bermanfaat untuk kalian. Ya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan kalian bisa mengikutinya dengan baik. Terima kasih. 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 Terima kasih.